49 personil polisi yang mengikuti tes penggunaan senjata api laras pendek merupakan usulan dari Satuan Kerja Polores Bangka. Tes psikologi diberlakukan bagi personil polisi baik calon pengguna baru senjata api maupun memperpanjang izin penggunaan. Karena batas waktu izinnya hanya satu tahun, maka pemegang senjata api harus kembali mengikuti tes psikologi. Materi tes yang diujikan kepada seluruh peserta mulai dari psikologi senjata api, pertemuan psikologi, konseling, dan juga profil klinis psikologi. Penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh oknum polisi karena dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api oleh oknum itu seperti masalah keluarga. Sedangkan masalah internal lebih pada masalah pengendalian diri yang bersengkutan. Sampai dengan saat ini 49 orang dari berbagai macam satger dan satger. Untuk kondisi psikologis anggota yang mungkin kita lihat di berita-berita yang ada yang oknum ya, saya katakan oknum yang menggunakan penyalahgunaan senjata itu banyak faktor ya, salah satu faktornya ada faktor lima, faktor eksternal. Faktor internal itu mungkin dari pengendalian diri, yang bersengkutan, emosi yang tidak stabil, dari eksternalnya mungkin ada permasalahan keluarga, sehingga mungkin dari yang bersengkutan tidak bisa menolak emosinya dengan baik, sehingga menggunakan senjata api tidak untuk beruntukannya. Oleh karena itu, ini juga beberapa kita bilang filter untuk menyeleksi memang yang benar-benar pantas untuk memegang senjata api. Karena memang seleksi ini sangat ketat. Penggunaan senjata api seluruh operasional personel polisi di Polda Bangkabli itu mencapai sekitar 80% dari total seluruh polisi. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Sia, TVRI Bangka Belitung melaporkan.